Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara kasus pembunuhan Vina dan Eki belum temukan titik terang yang jelas. Beberapa kejanggalan ditemukan setelah sejumlah saksi yang sempat dihadirkan pada tahun 2016 lalu memberikan pernyataannya. Termasuk sorotan terhadap Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Pengunggapan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Hingga kini terus bergulir. Namun hingga saat ini pula, penyelesaian kasus ini belum menemui titik terang. Setelah sejumlah saksi yang dihadirkan pada tahun 2016 lalu mencabut BAP-nya, kini Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizki atau Eki menjadi sorotan publik. Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan Sugiyanti menyatakan, keberadaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, yang diduga ikut dalam penangkapan pelaku pada 2016 lalu, menimbulkan penilaian penyidikan yang tidak objektif dalam penanganan kasus ini. Di sini ada rekaya sakana secara tidak objektif kalau memang ayah Eki sebagai orang tua korban menangani perkara ini dengan emosi dan tidak objektif terhadap DPO-DPO yang memang dia katakan di dalam amat putusan tersebut. Namun penilaian kuasa hukum Pegi ini ditepis ke Polda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carliat. Anton bilang, ayah Eki, Ibtu Rudiana memang pelapor dalam kasus ini. Namun saat itu, Ibtu Rudiana juga yang meminta kasus ini ditarik penanganannya ke Polda Jawa Barat dari Polres Cirebon Kota sebagai bentuk upaya netralitas dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana itu sendiri justru adalah sebagai pelapor dan ditariknya ke Polda itu justru untuk menjaga netralitas. Nah, apakah yang bersangkutan ini punya peran di dalam menangkap langsung ataupun yang lain-lain? Kan itu bisa dikonfrontir dengan para tersangka yang sekarang. Apakah betul ditangkap oleh Ibtu Rudiana? Sementara di dalam surat perintah tugas penyidikan, Ibtu Rudiana itu tidak termasuk di dalam surat perintah penyidikan maupun surat perintah penangkapan. Jadi hal ini pun juga kita jangan berpersepsi, tapi harus betul-betul dibuktikan. Dan saya yakin dan percaya kalau memang itu dilakukan, nanti bisa dikonfrontir apa betul dibawa ke kantornya. Nah, sementara hasil yang kami dapatkan dari Polda Jawa Barat maupun Polda Cirebon itu tidak ada. Bahkan setelah itu Ibtu Rudiana pun juga sekolah ke Sukabumi. Nama Ibtu Rudiana, ayah Eki, kembali menjadi sorotan ketika salah satu saksi bernama Liga Akbar menyebut adanya peran Ibtu Rudiana saat dirinya ikut diperiksa dalam kasus ini. Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Masalah sama siapa maksudnya? Masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain? Iya. Terus kamu jawab? Masalah jawab. Almarhum Eki pernah curhat, katanya pernah punya masalah sama Rivaldi. Rivaldi yang mana? Rivaldi Kucil. Bisa memastikan bahwa Rivaldi yang dimasuk adalah yang terpidana. Oh, bisa. Kenal mukanya. Kalau dibilang kenal nggak? Kenal mukanya. Apal muka. Apal muka. Apal muka saja. Karena Almarhum Eki yang menunjukkan. Siapa? Almarhum Eki yang menunjukkan. Menunjukkannya kapan itu, Kak? Sebelum kejadian itu ada sebulan. Sebulan? Sebulan. Gimana kalimatnya waktu itu? Waktu itu cuma menanyakan, ah kenal sama orang ini nggak? Tapi saya siapa? Rivaldi aja. Kenapa Ki? Saya ada masalah. Masalah apa? Dia nggak jawab. Belakangan Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan yang ia buat 8 tahun silam. Terkait dirinya menyaksikan Eki dan Vina. Dikejar hingga dilempari batu oleh geng motor. Liga Akbar juga meminta orang tua Eki jujur. Karena diduga, orang tua Eki ikut terlibat dalam pemeriksaan kasus pembunuhan anaknya dan Vina. 8 tahun silam. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara keterangan sejumlah saksi yang mencabut berita acara pemeriksaan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dinilai bisa menguntungkan proses hukum yang ditempuh tersangka Pegi Setiawan. Mantan kabar es krim, Komjen Purnawirawan Susno Duwaji menilai, keterangan saksi kunci yang menyebut tidak mengenal dan membenarkan soal keberadaan Pegi yang tidak ada di lokasi kejadian akan menguntungkan posisi Pegi. Sebelumnya, pengacara Pegi mengatakan akan menggunakan keterangan para saksi ini dalam sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni nanti. Ini kan berarti meringankan Pegi ya, ditambah lagi dengan kesaksian yang lain. Karena kesaksian yang lain mengatakan Pegi tidak ada di sana, tidak ikut dalam perbuatan itu. Mereka tidak kenal Pegi, padahal ini tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Ya bagaimana kalau kenal saja tidak, dia berada di situ tidak. Kalau kita gabung dengan kesaksian lain ya, banyak yang mencabut ya. Liga Akbar mencabut, kemudian kemarin itu ada yang ditanya Pak Deddy, siapa itu? Mantan bupat itu mencabut, kemudian siapa? Mantan terpidana, yaitu Sakatal mencabut dan mengatakan tidak kenal dengan Pegi dan sebagainya. Nah ini sangat meringankan Pegi dan juga sangat berpengaruh. Sementara Polda Jawa Barat akan siapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki, Pegi Setiawan. Sejak 12 Juni lalu, Polda Jawa Barat mengatakan telah membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan Pegi. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya tinggal menunggu panggilan sidang gugatan pra-peradilan dari pengadilan negeri Bandung. Pak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim, tim dari Bidang Hukum Polda Jawa Barat. Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari tersangka PS ataupun kuasa hukumnya. Kejanggalan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki bermunculan. Setelah dihilangkannya dua DPO yang selama 8 tahun belakangan diburu, kini sejumlah pernyataan dari para saksi yang sempat dihadirkan pada 2016 silam permunculan. Termasuk dugaan, keterlibatan Ayah Eki, Ibtu Rudiana. Apakah berbagai temuan kejanggalan dalam penyidikan dapat membuat Pegi Setiawan tersangka dalam kasus ini lolos dari jerat hukum? Kita bahas bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho dan juga tim kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM dan Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Saya akan ke Bung Tony terlebih dahulu. Bung Tony, kalau disingkat dalam beberapa poin, dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan menemukan kejanggalannya apa saja nih? Ya, pertama setelah bermunculan saksi-saksi mulai dari Liga Akbar, Pramudya, Pramokta, dan Teguh. Mereka mulai Liga Akbar ya, bahwa mereka, Liga Akbar sebenarnya tidak mengetahui peristiwa itu. Dalam keputusan Liga Akbar seolah-olah mengetahui bersama Eki dan pada saksi yang pari. Kemudian mereka yang Pram, Okta, Teguh, mereka bersaksi bahwa lima terpidana itu sedang bersamanya di rumah Pak RT, bahkan sampai pagi. Nah, dari saksi-saksi yang bermunculan itu ya jelas janggal. Lalu, bagaimana itu Rudiana mengamankan para pelaku yang berdasarkan informasi dari AF ya, itu bagaimana? Rudiana itu kan seorang polisi ya, seharusnya intelijennya kan berjalan ya. Jadi, jelas ini janggal. Sehingga pelaku yang dihukum itu, yang sudah menjadi terpidana, ada yang dihukum seimbur hidup, ada yang dihukum 8 tahun, itu akhirnya ini pelaku yang sebenarnya atau bukan? Makanya itu Rudiana ini harus diperiksa ya, oleh Profam, kemudian harus jelas itu dasarnya apa dia. Menangkap pelaku, kemudian sampai melanjutkan ke proses hukum, dilimpakan tereskrim akhirnya di Polda, di Persidangan, kemudian akhirnya di Polis. Jelas, ini sangat janggal ya, ada yang harus dihukum tuntas. Ya, saya sebelum ke Prof. Ibnu, saya mau ke Pak Yusuf dulu. Ini kan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Propam, tapi belum dijelaskan secara gablang kepada publik, apa hasil pemeriksaannya. Hasilnya sebenarnya Kompolnas sudah terima belum? Baik, jadi kami dalam hal ini, sebagai pengawas tentu, apalagi sudah ditegaskan oleh Pak Presiden, maka proses pengusutan kasus PINA dan EKI ini dilakukan secara profesional dan transparan. Ada hal-hal yang itu terkait dengan materi yang itu dirahasiakan tentu, itu masuk undang-undang ketegukan informasi publik, yang itu masuk kategori yang dikecualikan tentu itu tidak bisa. Sepanjang itu dikendaki oleh undang-undang itu bisa dibukakan sebagai wujud transparansi tentu itu kita dorong. Yang kedua, kami sendiri memang telah memandang perlu dilakukannya audit investigatif terhadap penyidikan 8 tahun yang lalu itu agar menjelaskan akuntabilitas, profesionalitas pada saat itu, karena ada keluhan-keluhan dari para terpidana pada saat itu, terutama pada saat ditangani di Polresta Cerbon. Dalam proses ini, kami memantau proses melakukan audit investigatif ini telah dilakukan adanya asistensi dari Inspektorat Pengawasan dan Propam dan dalam pantauan memang Pak Rudiana masih dalam proses pemeriksaan. Kami kan sendiri... Belum ada hasilnya ya yang dilaporkan ke Kompolnas? Tentu masih dalam proses, kami belum bisa menyampaikan karena belum tentu itu hasilnya gitu. Masih harus ada didalami, ada pemeriksaan lanjutan. Hanya yang perlu dijelaskan kepada masyarakat sebagai wujud transparansi, bagaimana proses penanganannya pada waktu itu sesuai dengan SOP. Misal, kapan laporan polisi itu, kapan itu dilakukan penangkapan, itu perlu dibuka, itu perlu ditransparansikan. Kapan itu dilakukan laporan, kapan itu dilakukan penangkapan, apabila itu memang sudah profesional, makanya tidak ada masalah. Tapi kalau itu ada tidak profesional, tidak sesuai dengan prosedur, itulah menjadi materi pemeriksaan yang tentu kepastiannya tentu harus kita tunggu. Jangan sampai informasinya belum pasti. Ada desakan tidak dari Kompolnas untuk kapan hasilnya bisa dipublikasikan? Ya tentu, ini kan kaitannya dengan proses penyidikan yang oleh tim baru khusus terkait dengan PEGI. Apakah materi-materi tersepertinya tidak? Karena kan terkait dengan putusan pengadilan itu kan fakta-fakta yang ada di BAP itu sebagian kan diungkapkan dalam fakta persidangan. Ini sebenarnya tidak mempengaruhi kalau kaitannya dengan proses audit investigatif kan ingin menguji profesionalitas dan akuntabilitasnya pada waktu itu. Ada pelanggaran atau tidak. Saya ke Prof. Hibnu. Prof. Hibnu, ini kan ada sejumlah kesaksian atau keterangan dari sejumlah saksi yang sempat dihadirkan di 2016 lalu. Poin-poin ini bisa digunakan tidak oleh kuasa hukum PEGI untuk menjadi klausul di pra-peradilan nanti. Ya, pra-peradilan itu kontrol, Pak. Kontrol tentang suatu penetapan upaya paksa. Jadi belum masuk suatu saksi. Belum masuk keterangan. Jadi istilahnya adalah belum masuk investigasi of justice. Tapi masih eksaminasi of justice. Nah itu yang pahami. Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang sekarang ini saya kira bukan masuk kualifikasi pra-peradilan tapi adalah kualifikasi untuk mengajukan PK. Peninjuan kembali. Karena pra-peradilan itu pertama adalah bagaimana penetapan tersangka. Buktinya apa? Bukti itu adalah bukti sementara yang mendudukkan pada seseorang sebagai tersangka. Belum pada bukti yang mendudukkan bahwa dia sebagai tersangka. Sebagai bukti final. Ini yang harus dipahami. Jadi bukti masih pada penyitik. Belum bukti yang menentukan dia sebagai tersangka di dalam suatu persidangan. Oke, jadi bukti chat yang selama ini sempat diungkapkan tim kuasa hukum tidak diperlukan saat pra-peradilan? Tidak. Tidak. Belum diperlukan. Itu nanti di persidangan. Dan makanya tadi dikatakan ini baru eksaminasi of justice. Bukan investigasi of justice. Investigasi of justice di peradilan. Jadi bukti-bukti chat dan sebagainya itu nanti di persidangan. Oleh karena itu, apalagi sekarang kan Polda Jawa Barat kalau nggak salah sudah 60 saksi. Itu dalam teori pra-peradilan kaitannya penentuan tersangka, dua alat bukti cukup. Dua alat bukti tutup jumlah dan jenisnya. Saya ke Bung Tony. Bung Tony, apa saja yang sudah disiapkan untuk pra-peradilan nanti? Ya, jadi pra-peradilan ini kan mempersoalkan, mempertanyakan penyidik dalam menetapkan tersangka itu mempunyai alat bukti apa. Kan minimalnya dua alat bukti. Makanya tersangka itu kan bisa ditetap, seseorang bisa ditetapkan tersangka itu kan dengan dua, dengan bukti pemulaan, yaitu dengan dua alat bukti. Nah, kami ini mempersoalkan penyidik ini, apa alat buktinya? Cuma, kan dalam posita kemohonan itu, kenapa kami mempersoalkan? Karena klien kami ini tidak bersalah, tidak terlibat. Apa buktinya yang kami tidak terlibat? Tentu, kami sampaikanlah beberapa dalam posita itu dari keterangan saksi-saksi yang kami punya, bahwa memang penyidik istiawan berada di Bandung. Tinggal nanti penyidik yang akan membuktikan, akan menunjukkan alat buktinya kepada hakim tunggal itu, apa alat buktinya sehingga kami ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, baik ke transaksi maupun chat, itu menjadi alasan kami, klien kami itu tidak terlibat, tidak berada di TKP. Nah, jadi tetap itu masuk dalam posita, karena itulah alasan kami. Kalau tidak dicantumkan, lalu dasar kami apa, mengatakan bahwa klien kami itu tidak di TKP, tentu harus dibuktikan, tidak ada bukti-buktinya berupa keterangan saksi, maupun chat-chat media sosial itu. Biarkan penyidiklah yang akan mendalilkan, menunjukkan alat buktinya apa, sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Yang menjadi sorotan publik saat ini juga adalah pernyataan Liga Akbar terkait dengan peran Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang turut menjadi korban. Lalu apakah keberadaan Ibtu Rudiana ini bisa membongkar ataupun membuka tabir dari kasus ini? Kita masih akan membahasnya, usai jeda. Tetap bersama kami. Faktor yang bisa menguatkan atau justru melemahkan Pegi Setiawan dalam peradilan, kita masih akan membahasnya. Saya langsung ke Prof. Ibnuh. Ini kan ada pemeriksaan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Ada juga pernyataan saksi-saksi yang mencabut BAP-nya. Ini bisa digunakan tidak dalam peradilan Pegi Setiawan? Apakah akan menguntungkan Pegi atau sebenarnya tidak perlu digunakan? Ya, kalau kita lihat suatu konteks pra-peradilan, Mbak. Jadi, pra-peradilan itu Mahkamah Agung sudah membatasi. Bukan masuk pokok perkara. Tapi masih mengenai syarat formal. Dan itu loh. Oleh karena itu, kalau kita melihat pada saat pemeriksaan dalam teori tri-angel pengungkapan suatu perkara, apakah pada satu pemeriksaan awal itu dilakukan dengan suatu pemeriksaan yang sah? Pejabat yang sah. Dokumen yang sah. Kan gitu loh. Apakah sudah diadakan suatu rekonstruksi? Karena rekonstruksi itu antara ya dan tidak. Kalau memang itu penyertaan, rekonstruksi wajib untuk menjelaskan keadaan siapa tersangkai yang sebenarnya. Dengan demikian, bukti-bukti yang masih berjalan ketika itu dan bukti-bukti yang sudah diputuskan di persidangan, itu bukti dokumen. Yang kalau dalam pelintian anak-anak mahasiswa itu bukti-bukti normatif. Itu bisa nilai bukti normatif yang menyebabkan bahwa dia tidak ada kaitannya apa-apa. Dia tidak terbukti. Dan itu loh. Tapi bagaimana dengan dalil Pegi Setiawan itu adalah DPO yang selama ini dicari? Perlukah dilakukan pemeriksaan sebelum ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka? Nah, kita kembali pada konsep penyitikan, Pak. Apa itu penyitikan? Serangkaian tindakan penyitik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Sehingga ketika menentukan tersangka pemeriksaan barang bukti ABC termasuk memeriksa saksi wajib diperiksa. Oleh karena itu, Pegi wajib diperiksa dulu sebagai saksi. Bukan calon tersangka, sebagai saksi atas dugaan yang bersangkutan. Ini suatu konsep yang sudah diatur oleh BUAP dan tidak boleh terlewati. Kalau itu terlewati pemeriksaan tidak dilakukan saksi dulu berpotensi akan perperadilan menang. Gimana, Bung Tony? Waktu itu Pegi langsung ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka atau sebelumnya sudah diperiksa terlebih dahulu? Ya, itu pasti ditetapkan sebagai tersangka karena dalam peraturan Kapolri itu yang namanya sudah ditetapkan DPO. Ingat ya, Polda, Jawa Barat sebelum Pegi Setiawan ditangkap kan sudah menetapkan DPO. Sementara, syarat untuk ditetapkan DPO itu harus tersangka. Jadi, sebelum Pegi Setiawan diperiksa, ditangkap, sudah ditetapkan tersangka dulu. Makanya dikeluarkan DPO. Nah, begitu ditangkap tanggal 21 Mei, itu langsung keluar surat perintah penangkapan, penahanan besok, dan langsung ditahan itu. Karena statusnya sudah tersangka saat ditangkap. Sehingga, pemeriksaan Pegi Setiawan kapasitasnya sebagai saksi jelas belum dilakukan. Gimana, Pak Yusuf, laporan ke Kompolna saat penetapan Pegi sebagai tersangka seperti apa yang diterimanya? Kalau laporan khusus kan memang kami tidak menerima. Kami kan meminta klarifikasi. Jadi, kaitannya dengan penyidikan itu kan ada perkapnya ya. Polri tidak hanya langsung berdasarkan kuhaf, ada perkap. Misal, penyidikan sendiri kan, apa namanya, ditingkatkan dari penyidikan ke penyidikan itu, bisa sudah ada tersangkanya, bisa juga belum. Jadi, diperkap tentang penyidikan tidak pidana itu, bisa ada tersangkanya, bisa belum. Yang penting, dia sudah ada unsur pidananya, dilidik itu hasil lelah perkara, ditingkatkan penyidikan. Kaitannya dengan DPU itu kan biasanya, itu kaitannya dengan akan dilakukan pemeriksaan. Apakah dia sebagai saksi, tidak ditemukan di tempat, kemungkinan, kemungkinan dicari, tidak ketemu. Apakah itu saksinya berdasarkan barang bukti yang ada akan ditetapkan sebagai tersangka? Tentu itu bisa, ya bisa tidak. Nah, ketika itu tidak bisa ditemukan, maka kemudian hasil penyidikan, pilar perkara, katakanlah itu, menetapkan yang akan dipanggil itu sebagai tersangka. Nah, itu akan dipanggil, tapi tidak ada, sehingga diterbitkanlah daftar pencarian orang. Yang sebelumnya tentu, tahapannya kan bisa dilakukan upaya paksa, penangkapan paksa. Oleh karenanya, kaitannya dengan penangkapan itu sendiri, ini kan sebenarnya objek pra-peradilan. Apakah ini nanti bagian dari, yang di-pera-peradilkan oleh kuasa hukum PG, ya tentu ini sepenuhnya. Selanjutnya, untuk penetapan tersangka PG sendiri, kami lihat kemarin itu, memang setelah ditetapkan DPO, kami tanyakan apa, bukti permulaannya, ketika akan melakukan penangkapan, dan kemudian ditetapkan DPO pada tahun 2016, memang secara pasti, karena penyidik yang lalu itu, tidak yakin dan gelap, terkait dengan PG yang dimaksud pada saat ini, itu agak gelap kemarin kita, klarifikasinya. Sehingga, klarifikasi kami yang dapat... Agak gelap maksudnya gimana nih, Pak Yusuf? Kan ada keraguan-keraguan, pada waktu penyidikan 8 tahun yang lalu. Ini kan sudah beda tim penyidiknya, maka kita tanyakan, alat buktinya saja, apa yang dijadikan minimal 2 alat bukti. Kami sih, kalau para peradilannya, tentu, ini tentu, tidak bisa saya memberikan pendapat, perlu pendapat hukum ahli pidana, prop.ibnu, kaitannya dengan para peradilan nanti, apakah itu ditetapkan, yang akan diuji dalam para peradilan itu, alat bukti, yang ditetapkan pada waktu itu, atau alat bukti tambahan yang ada pada saat ini. Kami sebagai pengawas, tentu menyarankan, apabila 2 alat bukti yang dijadikan, pada waktu itu, dilakukan objek para peradilan, kami agak ariskan, jangan sampai, disebut satu saksi, bukan saksi, itu masukan-masukan kami pada waktu itu, sehingga kami katakan, ini kalau dilakukan para peradilan, penyidik harus jelas, menunjukkan apakah ini. Tapi gini, tentu kita masih menunggu, upaya ataupun proses hukum, yang nanti akan berjalan di para peradilan. Tapi rekomendasi dari Kompolnas sendiri, seperti apa? Jika nanti memang Peggy berhasil lolos dari para peradilan? Berhasil lolos maksudnya? Berhasil, penetapan tersangkanya dianulir? Berhasil memenangkan para peradilan? Ya, kami tentu menyarankan, sebagai pengawas, demi hukum, tentu kalau tidak ada lagi, barang bukti yang bisa, apa namanya, meneruskan penyidikannya, maka penyidikannya harus dihentikan. Tapi kan penyidik juga punya kewenangan, untuk mencari barang bukti lain. Tentu itu nanti kita, tetap akan mengawasi bagaimana proses selanjutnya. Bagi kami, bagi kami, kualitas alat buktinya itu, harus benar-benar teruji. Itu yang paling utama. Baik, terima kasih Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf Warsim, dan juga Prof. Hibnu, serta Bung Tony RM, Tim Kuasa Hukum, Peggy Setiawan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara informasi lainnya di Kompas Petang, akan disampaikan rekan saya, Rahmat Ibrahim. Selamat menikmati.